Intro Sahabat kece, tunggal putra andalan Indonesia, Cesar Hiren Rostavito mendapat banyak dukungan dan pujian, usai melaju ke babak 16 besar French Open 2022 dengan menumbangkan wakil Malaysia Lee Zijia yang baru saja menjadi runner-up di Denmark Open 2022 Ya, Cesar Hiren Rostavito berhasil mengalahkan tunggal putra bulu tangkis andalan Malaysia dengan skor 2-1-19, 2-1-18 pada turnamen yang digelar di Stade Pierre de Carbot in Paris Kemenangan Vito membuat rekor pertemuan keduanya menjadi 4 sama dimana sebelumnya Vito berhasil menang dramatis atas Lee Zijia di ajang Malaysia Open 2022 di babak 16 besar French Open 2022 Sementara itu Vito akan bertemu dengan tunggal putra Jepang Kodai Naroka Berhasil menaklukkan tunggal putra andalan Malaysia, Cesar Hiren Rostavito mengaku bermain tanpa beban ketika menghadapi Lee Zijia Pertama-tama saya bersyukur Alhamdulillah bisa menang di pertandingan awal hari ini Ungkap Vito usai pertandingan Pada pertandingan ini, saya bermain nothing to lose dengan berusaha tidak memikirkan hasil Saya fokus poin demi poin, tambahnya Pada game pertama dan kedua, skor ketat mewarnai laga kali ini Lee Zijia bermain agresif sehingga menempatkan Vito di posisi yang kurang enak sehingga sempat tertinggal 9-13 Ya, dari game pertama sampai kedua laga berlangsung sangat ketat lawan juga bermain sangat bagus hari ini Vito turut menegaskan dirinya bermain defensif pada game kedua mengingat Lee Zijia merupakan pemain yang agresif dan memiliki serangan yang mematikan Kemenangan Cesar atas Lee Zijia menjadi modal penting baginya untuk menatap babak 16 besar French Open 2022 Cesar Hiren Rostavito tampil gemilang dengan mengalahkan tunggal putra Malaysia 21-19-21-18 Kunci kemenangan di laga ini saat poin sangat ketat, diperlukan fokus serta disiplin di atas lapangan Ya, di babak 16 besar Vito akan menghadapi wakil Jepang Kodai Naroka Rekor pertemuan keduanya dibenangkan oleh Vito Pertemuan perdana Vito versus Kodai terjadi di ajang Piala Thomas 2022 Kala itu Vito berhasil menaklukkan Kodai dengan skor 21-17-21-11 Ya, menghadapi babak 16 besar sejauh ini persiapan sudah cukup bagus saya berusaha bermain lebih baik lagi kedepannya daripada hari ini Ya, Indonesia telah meloloskan beberapa pemain ke babak 16 besar French Open 2022 Selain Vito hari ini kemenangan juga diraih oleh Ganda Putra Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto dan Ganda Campuran Reha Novel Kusaharyanto dan Lisa Ayu Kusumawati Sementara pada laga kemarin Indonesia telah meloloskan empat wakilnya yakni Jonathan Christie Ganda Putri Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi Kemudian Ganda Putra Leoroli Carnando Daniel Martin dan Ganda Campuran Zakaria Josiano Sumanti dan Hediana Juli Marbella Terima kasih telah menonton!